ATM biasanya dikenal untuk mengambil uang tunai ya, tapi tahukah Anda di Blitar Jawa Timur ada mesin ATM beras yang disediakan di halaman Masjid Atakwa Muhammadiyah untuk membantu beringankan beban ekonomi warga. Seperti apa? Kita simak informasi selengkapnya. Melalui mesin ATM beras, Masjid Atakwa Muhammadiyah, kota Blitar Jawa Timur, menyalurkan bantuan beras kepada warga yang membutuhkan. Kini warga yang mempunyai kartu ATM beras bisa mengambil beras di mesin ATM beras yang tersedia di halaman masjid. Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah, kota Blitar Hamid Setia Budi mengatakan, program ATM beras ini merupakan hasil kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Warga yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan beras lewat cara modern, lewat mesin ATM beras yang menampung 150 kg sampai 160 kg beras ini. ATM beras ini hanya akan merupakan cita-cita dari Takmir dan kita ternyata bersinergi dengan jelasan Baitulma, karyawan BRI yang muslim untuk menyalurkan bahan pangan kepada yang berhak, Baitulma. Nah, selama ini bantuan dari pemerintah, biasanya cairnya 3 atau 4 gilaan, ini diperkenalkan per minggu. Sehingga kebutuhan makan daripada yang berhak itu tercukupi. Salah satu warga penerima bantuan beras, Ihwanul Arif mengaku, keberadaan ATM beras ini sangat membantu kebutuhan keluarganya. Selama ini bantuan beras dari pemerintah dicairkan selama 3 sampai 4 bulan. Namun dengan adanya ATM beras ini, dirinya bisa mendapatkan beras seminggu sekali. Alhamdulillah setelah dengan adanya ATM beras ini, sangat membantu sekali kebutuhan keluarganya. Karena ini, yang intinya pokoknya sangatlah membantu keluarga kami. Pak, sekali dan mencairkan ini ada berapa beras? 3 liter. 3 liter? Ya, 3 liter. Itu selama berapa? 1 minu sekali. Proses pencairan beras di ATM layaknya seperti pengambilan uang di mesin ATM. Penerima bantuan tinggal menempelkan kartu ATM dan beras akan keluar dari mesin ATM beras. Sekali pencairan, para penerima bantuan bisa mendapatkan 3 liter atau setara 2,8 kg beras dari ATM beras. Didi Fibrianto, Blitar, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.